Halo teman-teman kembali lagi di channel diesel gamer nah di video kali ini saya bakal bahas game tower defense game tower defense sendiri adalah game strategi dimana kita sebagai pemain harus melindungi jalur atau wilayah dari serangan para musuh dan kita juga harus membangun sebuah pertahanan seperti pasukan penembak menara dan meriam game tower defense sangatlah beragam dan mudah diadaptasi dengan konsep yang berbeda-beda nah kebetulan nih saya belum pernah bahas game kayak gini jadi di segmen rekomendasi kali ini saya bakal bahas game tower defense yang tentunya memiliki konsep dan tema yang unik dengan gameplay yang seru dan game yang saya bahas memiliki ukuran di bawah 100mb dan tentu saja gamenya bisa dimainkan secara offline tapi sebelum lanjut alangkah baiknya nih kalian like dulu video ini buat yang suka subscribe bagi yang belum dan nyalakan loncengnya biarkan kalian selalu dapat update video baru dari channel saya ini coy dan langsung saja kita cek 5 game tower defense offline terbaik di bawah 100mb versi diesel gamer castle defense tuh nah untuk game yang satu ini memiliki konsep yang cukup familiar yaitu game ini mengangkat tema fantasy di game ini kalian akan bermain dalam mode campaign yang dimana kalian akan mengikuti stage yang tersedia setiap stage berisi tiga chapter selain mode campaign ada tersedia juga mode lain seperti expedition turnamen dan boss rus namun beberapa mode hanya bisa dimainkan secara online nah selain membangun menara kalian juga bisa mengendalikan karakter utama atau hero untuk menghambat para musuh kalian juga bisa mengaktifkan hero dan melengkapinya dengan pet dan item will global defense zombie war dari nama game nya aja udah ketebak ya temen-temen kalau game ini ngangkat tema zombie Yap di game yang satu ini mengambil latar dunia yang sudah terserang membahas zombie nah kita sebagai pemain ditugaskan untuk membasmi para zombie yang ada di seluruh dunia kalian harus membangun menara penembak di setiap jalur kotak untuk menghalau para zombie kriteria zombie nya pun beragam ada yang berjalan ada yang berlari dan ada yang berbadan besar hingga zombie yang berbentuk binatang nah di dalam game kalian juga bisa mengupgrade menara supaya kebal dari serangan serta memiliki performa yang jauh lebih baik toy defense 2 nah di game yang satu ini mengambil tema perang pentara di game ini kalian harus menghalau para musuh agar tidak menyerang wilayah kalian nah kalian harus menempatkan pasukan tentara di setiap jalur yang akan dilewati musuh tak hanya tentara kalian juga bisa menempatkan meriam hingga mesin rudal di game ini kalian akan bermain dalam mode mission yang dimana kalian akan bermain mengikuti di stage yang tersedia dan ada juga mode turnamen yang dimana kalian akan melawan pemain lain secara online di game ini kalian juga bisa mengupgrade setiap karakter dan menara yang kalian miliki agar serangan yang dikeluarkan pun lumayan akurat Hai Hai Castle defense war 3d nah jika rata-rata game tower defense bergrafis 2d maka berbeda dengan game yang satu ini karena game ini sudah bergrafis 3d di game ini kalian harus membasmi para bandit dan monster yang ingin mencuri harta karun kalian kalian harus membangun menara di sepanjang jalur yang akan dilewati musuh kalian juga bisa mengupgrade menara kalian dan kerannya lagi kalian juga bisa mengendalikan menara kalian dengan cara tap dua kali pada menara yang kalian pilih jadi kalian gak cuma nonton sambil mencet-mencet gak jelas doang di game ini tak tersedia sistem level melainkan kalian hanya akan bermain dalam 3 difficulty yang berbeda yakni normal hard dan endless sci-fi tower defense nah game terakhir ini memiliki tema yang unik yakni tema sci-fi luar angkasa sebagai pemain kalian akan berpetualang di seluruh galaksi untuk membasmi para robot jahat di game ini kalian akan bermain dalam mode campaign yang dimana kalian akan bermain mengikuti stage yang tersedia kalian akan ditugaskan untuk membasmi para musuh yang akan mengambil sumber tenaga dari menara kalian dengan cara membangun menara penembak ada berbagai jenis menara yang bisa kalian gunakan seperti meriam laser dan roket kalian juga bisa mengupgrade menara cara kalian agar menjadi lebih kuat Oke teman-teman berikut tadi rekomendasi gamenya buat kalian yang ada request saran dan pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya temen-temen Oke mungkin segini aja dulu video saya kali ini terima kasih udah menonton sampai habis buat kalian yang suka silahkan dan klik like share komentar subscribe Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya di Ternyata mazul kemer channelnya game offline Dadah sub indo by broth3rmax